Baby, aku jatuh cinta lagi Dengan dia yang dari dulu ku nanti Tempengnya melayaskanmu Kulitnya mulus kulitmu Kulitnya wow, tak kalah jauh Tapi tidak... Sesampailah di lokasi finis, yaitu situs bersejarah Di lokasi acara juga sudah nampak beberapa UMKM Yang berjualan di sekitar halaman Totokrot Terbukti memang selain memberi wadah Untuk para skuteris bertemu dan berkumpul Juga dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar Untuk terlalu Jangan curia, jangan jemuruh Malas untuk terlalu Nanti aku pulang, pulang untukmu Baby, aku jatuh cinta lagi Dan dia yang dari dulu ku nanti Satu persatu para skuteris dengan tertib masuk area Totokrot Tak ketinggalan juga Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana Yang ikut riding hingga finish Arca Totokrot sendiri merupakan sebuah patung luara pala penjaga kapura peninggalan dari masa kerajaan Kediri Maka tak heran jika tempat ini menjadi pilihan sebagai lokasi acara riding Hal itu dikarenakan pemerintah Kabupaten Kediri juga ingin memperkenalkan lagi kepada masyarakat luas Bahwa Kediri memiliki situs bersejarah yang harus dijaga dan dilestarikan Kehadiran Bupati Kediri sangat disambut hangat oleh seluruh elemen Masyarakat Bersama-sama mereka berkumpul di Totokrot Wajah bahagia nampak di wajah para skuteris dan warga Pasalnya tahun ini sudah bisa memeriakan semara ulang tahun ke-77 Setelah beberapa tahun lalu sempat tersendat akibat pandemi COVID-19 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana juga mengatakan bahwa beliau menyukai Vespa model klasik Bukan soal harganya mahal atau murah Tapi ini mengingatkan bagaimana cerita perjalanan dari zaman sekolah Model yang kayak gimana aja yang penting klasik Yang penting ada nilai historinya Dan Vespa yang saya pakai itu bukan soal mahal murahnya Tapi bagaimana cerita perjalanan dari zaman saya sekolah Kebersamaan, solidaritas sangat tergambarkan oleh para skuteris Saling bercanda dan sharing mengenai kendaraan sudah menjadi makanan ketika bertemu Hanin Dito Himawan Pramana mengatakan kegiatan yang merupakan pemanasan Panjalu Skuter Fest ini Hanya sebagai awalan untuk cek ombak semangat para skuteris dalam menyambut agenda-agenda yang akan datang Mengingat acara Panjalu Skuter Festival yang akan digelar Juga sebagai penutup serangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 Matur Sun, teman-teman skuteris, Vespa Mau dua tak, mau empat tak, lima tak, enam tak, tujuh tak, bebas Saya cuma pesan titip satu Sampahnya dibersihkan Itu dulu Oke, sepakat ya Nah, jadi ini pemanasan Pemanasan menjelang Panjalu Skuter Fest pada tanggal 26-27 27-28 Pakean gayaan mas, tapi lali aku 27-28 kita punya acara Panjalu Skuter Fest Sebelum itu tanggal 15 Ada Kalau mau dapat hidayah dikit Kita sinau bareng sama Kiai Kanjeng, sama Cak Nun Ada Suji Wotehko pada malam harinya 16 kita renungan suci Tanggal 17 kita merayakan Put kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Tanggal 19 ini baru saya umumkan disini Tanggal 19 kita akan tutup SLG Dan kita datangkan Denny Cak Nan dan Happy Asmara Jadi semua teman-teman skuteris siap datang ya Nanti ke SLG ya Pokoknya saya minta SLG Ambiar pada tanggal 19 Tapi Ocho Ambiar Tugune ya Ambiar yang jenengane Terima kasih telah menonton! Selain itu pada acara orang nomor satu di Kabupaten Gediri juga membagikan ratusan bendera merah putih kepada seluruh partisipan Dengan maksud supaya seluruh masyarakat dapat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia dengan menghibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus Tadi saya membagikan 300 bendera itu kurang berarti kurang lebih mungkin ada 400-500 skuteris harapannya di 2728 bisa tembus 2000 Vespa Pemirsa begitulah keseruan riding bersama skuteris Gediri Harapannya komunitas skuteris yang ada di Gediri bukan hanya sekedar komunitas saja Namun lebih dari itu bisa menjadi wadah yang mewadahi para penggemar skuter untuk saling menguatkan dan memiliki solidaritas yang tinggi baik antara skuteris maupun dengan masyarakat sekitar Semoga kedepannya skuteris di Gediri dapat melebarkan sayapnya dan selalu berpartisipasi dalam event-event yang ada di Gediri Lebih lagi dapat menginspirasi skuteris luar daerah Seperti itulah keseruan dan solidaritas yang dibangun oleh para skuteris Kedepannya komunitas penggemar motor klasik ini dapat semakin solid dan berpartisipasi menyukseskan event-event yang ada di Gediri Saya Elva Fitriya, terima kasih atas kebersihan Anda, sampai jumpa dan salam JTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!